Baca ayat-ayat di surat Al-Mu'minun, dari ayat 1 sampai ayat 11. Itu juga tentang sifat-sifat penghuni surga. Baik, Barakulah Fik, Anda kembalikan ke moderator. Tafal Al-Bang Andi, Jazakumullah Khair. Alhamdulillah, Jazakallah Ustadz atas materi kajian yang telah disampaikan. Selanjutnya, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab, sesi kedua. Alhamdulillah, disini sudah ada satu pertanyaan Ustadz. Berikut pertanyaannya saya bacakan. Assalamualaikum. Apakah cinta suami istri bisa diusahakan? Meski pada awalnya tidak ada ketertarikan atau rasa suka. Istri ingin hulu. Dia terima khidbah karena agama saja. Padahal tidak cocok secara fisik. Namah selamat. Masya Allah. Nah, mahibatifillah. Kalau pertanyaannya, apakah cinta itu bisa dihadirkan? Bisa ditumbuhkan? Nah. Ahibatifillah. Cerita Thumamah bin Asal. Thumamah bin Asal ini, dia salah satu pemimpin Qabilah Bani Hanifah. Dia Mama Asal. Dia mau berangkat umroh, dia ditangkep sama pasukan Nabi SAW. Akhirnya, dia diikat di Masjid Nabawi. Kita lihat ya. Dia diikat di Masjid Nabawi. Tiap hari Nabi SAW ketika mau sholat, beliau tanya sama Thumamah. Apa yang ada di sisi mu? Ketit Thumamah, apa yang kau inginkan? Kalau engkau mau membunuh aku, kau membunuh orang yang harta, yang darahnya mulia. Kalau engkau ingin harta, sebutkan angkanya berapa. Kalau engkau ingin bebaskan, kau mau bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Nabi akhirnya pergi. Besok lewat Thumamah lagi tanya seperti itu. Jawaban Thumamah tetap. Hari ketiga, jawabannya tetap. Nggak ada ketertarikan mau masuk Islam apa ini, itu nggak ada. Dia tetap menawarkan itu kepada Nabi SAW. Mau uang, sebutkan angkanya berapa. Tapi Thumamah setiap hari melihat Nabi SAW. Melihat para sahabat sholat di masjid. Hari ketiga, Nabi SAW mengatakan, lepaskan Thumamah. Dia lepaskan Thumamah. Kemudian Thumamah masuk ke satu kebun. Ada airnya di situ, dia mandi. Setelah mandi, dia datang menjumpai Nabi SAW. Tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajah. Sekarang wajahmu jadi wajah yang paling aku cintai. Tidak ada negeri yang lebih aku benci daripada negerimu. Artinya dia cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dia jadi benci gitu. Tentang kampungnya, tentang sahabatnya. Semuanya jadi benci. Bukan cuma sama orangnya. Sama kampungnya, sama negerinya. Tapi sekarang tidak ada negeri yang lebih aku cintai daripada negerimu. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, aku ini mau berangkat umrah. Gimana menurutmu? Aku berangkat umrah? Atau aku pulang ke negeriku? Kata Nabi SAW, Kok berangkat umrah? Berangkat umrah. Berangkat umrah. Ketauan dia kalau dia masuk Islam. Sumamah mengatakan. Demi Allah. Sumamah ini punya perjanjian bisnis sama orang Mekah. Orang Mekah itu gak punya pertanian. Maka mereka makannya dari kiriman dari Yamamah. Sumamah mengatakan, Demi Allah, kata Sumamah. Tidak akan datang ke kota Mekah ini satu butir gandum. Sampai Nabi Muhammad SAW mengizinkan. Yang awalnya dia benci sama Nabi. Dia jadi cinta sama Nabi. Dan siap mengorbankan segalanya buat Nabi SAW. Dan betulnya Sumamah tidak mengirimkan satu butir gandum. Kelaparan kota Mekah. Akhirnya mereka kirim orang, Minta tolong kepada Nabi SAW. Untuk menyuruh Sumamah mengirimkan gandumnya, kata Mekah. Kenapa Anda ceritakan ini? Untuk membuktikan bahwasannya cinta itu bisa tumbuh. Apalagi kalau tadi perempuan ini menikahi laki-laki ini karena agamanya. Seterusnya kau berpikir orang ini orang yang bertakwa kepada Allah SAW. Yang Allah cinta dengan orang-orang yang bertakwa. Yang mungkin dari dia akan keluar anak-anak yang soleh-soleha. Lihat kepada kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangan. Tapi kalau engkau melihat kepada kekurangannya, maka cinta itu akan terkikis. Jangan bicara enggak ada cinta. Yang sebelumnya sangat mencintai pasangan hidupnya, tapi kalau melihat kepada kekurangannya, karena orang semua punya kekurangan, maka cinta itu akan terkikis sampai habis. Sedangkan Nabi SAW menyuruh kita melihat kepada kelebihan pasangan kita, bukan melihat kepada kekurangan. Engkau sudah menikah dengan dia. Yang anda takutkan syaitan ingin memisahkan antara engkau sama dia. Gara-gara melihat fisiknya doang. Kemudian ada cerita. Di Basroh dulu ada seorang laki-laki, seorang pedagang. Dia itu berdagang kemana-mana. Biasanya kalau berdagang masih ikut kajian dia. Pulang dari perdagangan itu, dia mau nikah. Ada seorang yang alim, yang ngerti agama di kota itu, yang punya anak perempuan. Tapi setiap orang yang ngelamar ditolak. Suatu hari dia ngomong sama kawan-kawannya, Anda mau ngelamar anaknya Sheikh pulang. Kata kawan-kawannya, Ya Allah, yang lebih kaya dari engkau ditolak, kata dia. Apakah cuma kaya engkau? Kata dia, siapa tahu rizki dan jodohku, kata dia. Berangkat dia. Diterima aja. Kawan-kawannya heran semua, kok bisa diterima? Anak putus cerita ini. Orang ini bercerita tentang kisah pernikahannya. Ketika dia ngundang orang-orang ke rumahnya, orang-orang di atas itu ngelihat dia punya dua anak yang ganteng-ganteng. Orang-orang mengatakan, Ya Allah, ini pasti emaknya cantik. Karena ngelihat bapaknya, biasa-biasa aja gitu loh. Kan kalau bapaknya biasa-biasa aja, berarti ini nurun emaknya gitu. Terus, orang ini mengatakan, nih ceritanya kayak gini. Dia cerita tuh, akhirnya di malam pernikahan, dia udah gak nador sama. Gak ngelihat kepada calon istrinya. Karena yakin sudah istrinya itu, cantik ini dan itu. Akhirnya dia menikah, kemudian malam hari dia sholat isya. Habis sholat isya itu, dia mau pulang ke rumahnya, ngelihat mertuanya ini berdoa. Habis isya itu. Berdoa panjang sekali. Sampai laki-laki ini mengatakan, apa musibah dapat menantu aku? Kata dia, doanya panjang banget. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia masuk ke kamar pengantin. Sebelum masuk ke kamar pengantin, kata dia, yang menyambutku itu nenek-nenek. Kata dia, doa-doa ya Allah. Kata dia, kok kayak gini. Biasanya nyambutkan anak-anak cili-cili. Yang ini yang nyambut nenek-nenek. Yang udah keriput-keriput. Ketika masuk ke kamar, datang istrinya. membawa sekantung uang. Dia letakkan di pangkuan suaminya, istrinya mengatakan, aku rahasia ayahku. engkau jangan bongkar rahasia ini. Ini uang, silahkan engkau menikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Engkau mau beli budak, silahkan. Tapi jangan bongkar rahasia ayahku. Ternyata istrinya cacat. Cacat di wajah. Sok. Suami bayangannya, sudah dia dapat istri yang cantik ini dan itu. Akhirnya dia berpikir, ya Allah. Dia ingat, pernah ikut pengajian. Di salah satu kota yang dia hadirin itu. Itu disebutkan sebuah hadis. Yang hadis itu daif sebenarnya. Tentang bahwasannya, seorang perempuan yang soleha, yang beriman kepada Allah, itu lebih baik daripada, bahkan muda ya. Lebih baik daripada seorang wanita yang cantik, tapi gak beriman gitu loh. Dia ingat dengan penjelasan Sheikh waktu itu. Akhirnya dia pertahan kerja. Dia berpikir, insya Allah dah hikmahnya ini dan itu. Apa cerita dia? Lambat laun, aku terbeliasa dengan cacat yang ada di wajahnya. Tapi, akhlak dan perilaku dia tiap hari bertambah cantik, bertambah cantik, sehingga aku jadi cinta sama dia. Aku gak mungkin untuk menggantikan dia dengan wanita-wanita yang cantik lagi. Subhanallah. Jadi, cinta itu bisa ditumbuhkan. Kadang-kadang kita beli pohon, beli bunga, yang belum keluar bunganya. Mawar ya, belum keluar bunganya. kita siramin, kita siramin, kita pupuk. Lama-kelamaan keluar. ada orang yang mutus asa. Kalau gak keluar-keluar bunganya ini. Jadi, insya Allah, anak rasa, anti bertahan, lihat kepada kelebihannya. semoga dari sana akan muncul generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah karena ibunya menikah, karena agama, bukan karena yang lain. hadha wallah wa'ala asa. Na'am. Amin. Alhamdulillah.